Halo, aku Abim dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang minyak, zaitun, minyak kemiri, minyak kayu putih, dan minyak-minyak yang lain dan juga tips gondrong untuk pemula Jadi buat yang belum tau, temen-temen yang ada di youtube ini kalau ada pertanyaan apapun biasanya tulis di komentar kemarin itu, dan gak kemarin sih, dari dulu-dulu itu udah banyak banget yang tanya Bang, minyak kemiri bagus gak buat gondrong? Bang, minyak zaitun bagus gak? Bang, minyak ini, minyak itu bahkan ada yang tanya, minyak kayu putih bagus gak? Padahal fungsinya minyak kayu putih kan bukan untuk itu memang, memang banyak di internet atau dari orang-orang yang pernah atau yang punya pengalaman itu mereka pakai minyak kemiri, minyak zaitun itu dia bisa membantu mempercepat memanjangkan rambutnya tapi, kalau kamu tanya ke aku, aku gak bisa jawab karena aku tidak mempunyai pengalaman atau aku tidak pernah melakukan itu jadi aku dulu itu pernah, kalau gak salah itu pakai minyak kemiri dan aku olesin beberapa hari itu kayak, kok gak nyaman gitu dan akhirnya aku stop jadi aku gak punya pengalaman yang bisa aku share kepada kalian pengalaman menggunakan minyak kemiri, minyak zaitun dan juga, apalagi manfaatnya aku pakai aja gak pernah, apalagi aku ngasih tau manfaatnya ke kamu kan gak mungkin jadi, emang banyak di internet kita browsing gitu banyak manfaat minyak kemiri, manfaat minyak zaitun untuk memanjangkan rambut memang ada dan juga ada beberapa orang yang sudah membuktikan tapi, aku gak pernah jadi, aku gak bisa sarin ke kamu untuk pakai minyak kemiri itu jadi, aku gak bisa sarin ke kamu buat pakai minyak kemiri atau minyak zaitun apalagi minyak kemiri putih dan lain gitu oke, terus gimana bang solusinya jadi, aku udah siapin di playlist aku bikinin playlist di youtube aku jadi, aku udah taruh itu ada 4 video dan bakal oke, biarin ada suara ayam dan bakal nambah lagi mungkin jadi, aku taruh video motivasi gondrong disitu dan juga, aku taruh 6 tips secara majangan rambut aku taruh penjelasan soal produk mulai dari shampoo, conditioner, vitamin, dan juga hair tonic dan juga, yang terakhir, aku kasih video bagaimana cara keramas yang baik dan benar menurut aku biarin ada suara ayam menurut aku yang terbaik untuk kamu kalian semuanya jadi, langsung cek aja playlistnya aku udah buatin di youtube oke, segitu aja video kali ini singkat banget tapi, semoga kalian bisa paham dan juga dapat bermanfaat untuk kalian semua thank you for watching biarin ada suara ayam thank you for watching and see you next time dan, jangan lupa tidur jadi, aku gak bisa carin jadi, aku jadi, aku jadi, aku